selamat menikmati Assalamualaikum Assalamualaikum Masuk Pak Ini Pak, saya mau melapor Ini ada masang sepanduk Tidak sesuai aturan Pak Gimana ini Pak? Silahkan menunggu dulu Pak Oke Pak Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, kami mau melapor Ada pemasangan sepanduk yang tidak sesuai aturan Baik, isi data habis dulu Pak Selamat siang, saya minta berkasnya KTP-nya Permisi Dari permohonan saudara Indah Hartana Terkait permasalahan Tidak sesuai zonasi Pemasangan alat perekampanye Yang merasa dilugikan Biar mana di sini ini Kita akan melakukan mediasi Mediasi ini harus ada juga Dihadirkan termohon Nah, dimana termohon itu Dari Partai Saya Patah Nah, kami perlu menghadirkannya Terus nanti kita konfirmasi Kita akan menghadirkan Tim dari Partai Saya Patah Jadi, begini Bapak Bapak Indah Hartana Dan Bapak Rahul Tujuan kami Panwasam memanggil kalian ke sini Adalah salah satunya Untuk melakukan mediasi Yang dimana Kita mendapat laporan Dari pihak pelapor Dimana Partai Sayap Patah tadi Melakukan Pemasangan Sepanduk Di luar zonanya Jadi, dalam hal ini Kami Panwasam Peraturan PKPU yang kami pakai Adalah PKPU nomor 15 Dan tangkapannya Tidak bisa, Bu Saya dari Rahul Panis Tarahman Dari Partai Saya Patah Saya tidak setuju Dan tidak sependapat Dari Dari beliau ini Untuk pencabutan Sepanduk saya Karena sudah Banyak mengeluarkan Anggaran dana Dan pihak Dari Bapak Indah Hartana ini Mau mencabut Sepanduk saya Saya itu terima Itu kan tidak Sesuai pemasangan Sepanduknya Tenang-tenang Pak Kita disini ini Untuk cari solusi Kalau kalian Sama-sama ngeras Kita tidak akan dapat solusi Jadi, seperti ini Para peserta Pemilu Disini kami mempertegas juga Perihal Pemasangan Alat pelaga kampanye Itu sudah ditetapkan oleh KPU Dan sudah ada zonanya Jadi, apa yang Bapak Pasang Bapak si Rahul Parista Rahman ini Itu sudah memang Diluar zonasinya Itu memang tidak boleh Ada pemasangan Sepanduk Jadi Perihal ini Apakah Bapak itu Mau mencabut sendiri Apakah kita memang Mau melakukan Sesuai mekanismenya Kami menyurati Pihak pemerintahan Nanti pemerintahan Akan meneruskan Kepul PP Pol PP lah yang Bakal mencabut APK Bapak Yang pemasangan Tidak sesuai zonasi Jadi bagaimana Pak Apakah Bapak Sudah memilih opsi Yang diberikan oleh Moderator tadi Kalau seperti itu Aturannya Bu Saya selaku tim Sayap Sayapata Akan mencabut Sepanduk Dan saya akan Memasang sepanduk Sesuai zonasi Yang telah ditentukan Oleh KPU Mohon maaf Atas ketidaktahuan Saya Bu Baik dari Pasar Kota Pemilu Dimana Mediasi ini Sudah kita Mendapatkan Memfakat Seperti Yang Bapak Tadi sampaikan Sebelum kita Mengakhiri Memfakat ini Alah kebaiknya Untuk Bersalaman Antara Pasar Kota Pemilu Silahkan Baik Pak Mohon maaf Saya juga Mohon maaf Jangan ada rendam Di antara kita Siap Ya Pak Terima kasih Pak Terima kasih